bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang dan selamat bergabung di channel youtube saya ini bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu atau bagi yang baru saja mampir di channel youtube saya ini silahkan di komen kemudian subscribe dan share jika video ini bermanfaat jangan lupa aktifkan notifikasinya agar teman-teman adik-adik dapat informasi terbaru terkait dengan apa yang saya share atau saya upload di channel youtube saya ini oke baik pada video kali ini saya akan mengupas tuntas bagaimana cara registrasi ulang mahasiswa baru di wittimum bonjol padang ini udah part 2 nya bagi yang belum tonton part 1 nya silahkan di lihat di channel saya ini bagian video itu sudah ada part 1 nya nah sekarang kita lanjutkan ke part 2 yang mana di part 2 ini itu saya ambil sampel dari adik-adik yang sudah berhasil registrasi ke tahap akhir dan disini nanti akan ada 2 versi yang pertama dia sampai ke tahap akhir dengan melengkapi biodata kemudian yang satunya lagi nanti dia sampai ke tahap akhir tapi biodatanya tidak lengkap nah bagaimana perbedaan antara keduanya dan bagaimana nanti cara mengubah data yang sudah kita simpan permanent nah nanti saya akan ulas satu persatu dan saya akan jelaskan bagaimana caranya namun sebelum itu saya akan sedikit menjawab atau menjelaskan dari beberapa pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan di grup WA mungkin tidak sempat saya baca satu persatu saya balas satu persatu namun saya sudah baca dan ambil beberapa pertanyaan yang berbeda saya akan coba jawabnya melalui video ini silahkan disimak sampai akhir dan jangan di skip supaya tidak gagal paham oke adik-adik ada pertanyaan seperti bang bagaimana caranya saya salah input data saya kan mahasiswa baru namun kemarin pas input data tersebut saya isinya sudah menerima biasiswa di UIN Imbun Yul Padang setelah itu saya tanya sama teman ternyata dijawab disana seharusnya belum menerima biasiswa nah itu bagaimana cara mengubahnya bang setelah saya menghubungi pihak Kamar Rektorat dan mempertanyakan hal-hal yang demikian akhirnya ada alternatif-alternatif untuk merubah data yang sudah dikirim tersebut data yang sudah dikirimkan kemudian bisa diubah kembali nah bagaimana caranya nanti akan saya jelaskan lebih detail di saat telah dibukanya link kemudian ada lagi pertanyaan-pertanyaan bang bagaimana untuk yang mahasiswa bidik misi atau keep kuliah ini bagaimana apakah ada link tersendiri saya jawab tidak ada link tersendiri untuk yang registrasi ulang melalui jalur regular maupun jalur keep kuliah itu linknya tetap sama linknya hanya yang satu saja tidak ada link keduanya kemudian saya ingatkan juga keep kuliah di UINI Membonjol Padang itu tidak ada mengisi biodata-biodata yang dari Kemenak tidak ada mengisi biodata keep kuliah di Kemenak yang websitenya kemarin saya lihat ada beberapa yang share ini bagaimana mengisinya ini bagaimana mengisinya ternyata dia mengisinya yang dari Kemenak yang copyrightnya itu masih 2021 nah jadi saya ingatkan untuk di UINI Membonjol Padang itu tidak perlu mengisi yang di Kemenak tersebut tetapi langsung saja diisi di bagian link registrasi tersebut dengan melengkapi persyaratan yang di poin keduanya yang poin pertama ada beberapa yang jalur pertama ada beberapa poin kemudian yang keduanya ada beberapa poin mungkin ada 10 poin salah satunya itu adalah foto rumah ya kondisi rumah nah kemudian ada juga pertanyaan yang muncul Bang bagaimana dengan rumah yang tidak bisa difoto keempat sisinya ada yang rumahnya katanya di rumput liar gitu jadi tidak bisa difoto dari belakang kemudian ada yang rumahnya dempetan sama tetangga sehingga dari samping tidak bisa difoto itu bagaimana Bang nah untuk yang rumah yang demikian jika memang kondisinya seperti itu dan tidak bisa diakali is oke foto yang dari sisi manapun saja yang bisa diambil itu yang akan di input ya foto misalnya hanya bisa dari depan belakang samping kiri yaudah itu saja itu untuk foto bagian luarnya nah kemudian muncul lagi pertanyaan Bang bagaimana cara nginput fotonya kan yang dimintanya itu ada foto tampak luarnya ya tempat depan tempat belakang tempat samping kiri samping kanan kemudian di dalamnya posisi di dalam bagaimana gitu oke untuk yang demikian cara nginput fotonya itu jangan di input satu-satu ya jangan di input satu-satu tetapi dimasukkan keyword ya masukkan keyword setelah dimasukkan keyword nanti dibikin foin satu ini tampak depan ini tampak belakang ini tampak samping jadi jangan dikirimkan misalnya hanya tampak depan saja atau di input satu-satu misalnya dikirimkan tampak depan kemudian tampak belakang dan tampak samping dan pada akhirnya yang di input demikian itu itu hanya satu foto yang tersimpan ya jadi tidak ada nampak samping tampak depan bagian ruang dalam itu tidak ada tapi hanya satu karena apa? karena di link tersebut hanya diizinkan satu foto yang untuk di upload nah jadi caranya yaitu foto yang sudah ada itu yang tampak samping yang sudah diambil tampak samping ini tampak depan tampak belakang itu dimasukkan keyword kemudian disusun rapi-rapi disana kasih tulisan ini tampak depan ini tampak belakang ini tampak samping kiri ini samping kanan ini bagian dalam ini ruangan tamu nah seperti itu nah setelah itu nanti di upload sehingga lengkap lah biodata dari adik-adik semuanya kalau di upload satu-satu upload misalnya tampak depan kemudian upload lagi tampak samping kemudian upload lagi tampak dalam dan yang terakhir di upload itulah yang akan tersimpan di link gitu itu resikonya ya sampai disini sudah jelas ya sudah paham saya rasa sudah paham jika nanti ada pertanyaan silahkan sampaikan di kolom komentar oke tanpa berlama-lama saya akan coba buka ini saya akan coba buka oh ya bagi yang ada juga di video saya sebelumnya yang error ya yang error apabila kita membuka portal nanti portal namanya atau link registrasi itu menggunakan chrome jika dia error silahkan dipergunakan microsoft ijet insyaallah lebih ampuh dan jika error juga silahkan dipergunakan yang browser ya itu untuk antisipasi atau mengatasi link-link error karena chrome ini ini sangat mudah errornya dan saya lebih recommended microsoft ijet yang ringan silahkan upload di playstore oke pertama saya akan buka dulu link registrasi ya yang pahala ini oke kemudian saya akan input disini nis kemudian tanggal lahir kemudian tahun lahirnya kemudian tanggal kemudian tanggal oke tanggal oke nah oke hmm kemudian disini ya saya masukkan capca dulu ini saya nemukan oke ph n a v w ini kan udah benar nih adek-adek udah masukannya benar kode capca ini udah benar dimasukkan semuanya kemudian nisnya sudah dimasukkan namun ya namun pada tanggal lahir ini yang muncul seperti ini none strip none strip none jika tampilannya seperti ini saya pastikan ini link sedang error atau sedang sibuk sehingga jika kita mau login dia akan seperti ini katanya nanti salah username salah kita akan coba gabung nah itu jadi sebenarnya yang salah itu bukan username sama passwordnya tapi yang salahnya linknya itu lagi error yang tadinya itu lagi error sehingga di tanggal lahir ini tulisannya itu none strip none strip none seharusnya muncul angka-angka yang semestinya seperti ini saya akan coba lagi ya kemudian tanggal lahir dimulai dari bulan oke kemudian dimulai dari tahunnya saya akan cari tahun kemudian tanggalnya ya masih error jika masih tulisan ini ini ya diperhatikan di tanggal lahir ini masih tulisan seperti ini n-a-n strip n-a-n itu error dia tidak akan bisa login sehingga nanti pada akhirnya username dan password itu tidak berlaku caranya kita akan coba buka lagi registrasi mudah-mudahan ini bisa ya jika tidak nanti kita pindah ke yang satunya lagi saya coba dulu di tanggal lahir jika nanti masih tampilnya n-a-n-a-n itu tidak mau berarti dia tidak bisa nanti kita nah ini ini sudah bisa nah jika tampilannya ini sudah ya ini bagian dari tanggal lahir sudah seperti ini sudah keluar angkanya dia bisa login ya kita sudah bisa login p-h-n-a-p-w kita login nah seperti ini dia akan login dan ini tampak awal bagi yang sudah berhasil menyimpan ya bagi yang sudah berhasil simpan biodatanya dan biodatanya lengkap ya dan biodatanya lengkap ada juga yang sampai ke tahap ini namun biodatanya belum lengkap nanti saya akan lihatkan perbedaannya bagaimana yang lengkap bagaimana yang tidak lengkap nah kemudian seperti apa cara cara untuk mengedit cara untuk edit data yang sudah di input nah caranya seperti ini adek-adek perhatikan di bagian sini ya saya akan perbesar ini ada titik 3 di samping nama ya disini ada titik 3 silakan di klik titik 3 tersebut klik akan tampil seperti ini di dashboard ini ada dashboard kemudian ada profile mahasiswa silakan jika data dari profile ini ada yang perlu diubah silakan di klik ya itu masih bisa diubah nah ini masih bisa diubah semuanya ada disana itu biodata mahasiswa kemudian informasi akademik ya kemudian pendidikan terakhirnya tuh nah jenjang pendidikannya apa kemudian jika ada yang salah ini bisa di edit kembali caranya setelah dipilih tadi profile mahasiswa itu klik ini yang bagian perbarui data ya jika ingin memperbarui nah kemudian dicari bagian mana yang ingin diperbarui ya bagian mana yang ingin diperbarui nah setelah ada yang sudah diubah ya kemudian disini perbarui data bagian terakhir ini perbarui data nah dia akan bisa diubah kembali baik itu biodatanya kemudian informasi akademik kemudian pendidikan terakhir itu semuanya bisa diubah ya kemudian yang kedua data keluarga data keluarga ini harus jika sudah lengkap dia akan tampilannya seperti ini ini datanya sudah lengkap ya seperti ini ya ini juga data yang sudah lengkap kemudian klik lagi titik 3 ingin melihat riwayat pendidikan misalnya saya ingin melihat riwayat pendidikannya dan ingin merubah ada yang perlu diubah nah silahkan diubah disini klik perbarui data disini nah disini silahkan diubah lagi jika ada yang salah ya jika ada yang salah silahkan diperbarui kemudian setelah jika kemudian itu yang terdapat kesalahan dia di bagian berkas ya seperti yang saya sampaikan tadi itu di bagian berkas maka silahkan diperbarui berkasnya disini ada menu perbarui klik tadi berkas ya kemudian disini lihat perbarui ada perbarui berkas atau lihat berkas kita ini bisa diperbarui semuanya nah ini yang saya lihat tadi bagian ke delapan foto rumah tampak utuh sisi depan samping kiri samping kanan belakang ruang tamu atau ruang keluarga ya nah ini bagiannya ini ini sudah di pdf kan ya pdf baru dikirim ini pastikan ini lengkap jangan hanya dikirim foto satu-satu tapi pdf kan baru dikirim kita akan lihat download nah seperti ini ini sudah dimasukkan ke work ya seperti ini ini biodata lengkap oke nah ini kan sudah lengkap nih seluruh berkasnya sudah lengkap kemudian kita akan coba cetak formulir ya ada muncul pertanyaan apa buktinya kita telah menyelesaikan dan telah berhasil registrasi buktinya disini ini kita akan coba cetak formulir jika biodata kita telah lengkap seluruhnya cetak formulir ini akan berhasil dan tidak ada error kita coba nah seperti ini akan muncul menu cetak ya kita akan cetak nah ini adalah tampilan daripada yang sudah berhasil registrasi ya mahasiswa yang sudah berhasil registrasi tampilannya seperti ini oke tampilannya seperti itu namun yang belum berhasil registrasi tampilannya saya akan perlihatkan seperti ini oke kita buka satu lagi ya itu lagi saya buka di microsoft ijet kemudian saya cari registrasi kemudian saya akan coba login satu akun lagi ini akun yang berbeda akun yang berbeda saya akan coba login maaf ini videonya agak panjang karena saya tidak akan skip jadi silahkan disimak saja dan bagusnya jangan di skip supaya tidak gagal paham oke kita akan coba login buj aru login nah ini tampilan dari yang sudah sampai juga ke tahap akhir namun mahasiswi atau calon mahasiswa ini dia belum berhasil datanya itu belum lengkap seluruh sehingga di waktu kita mau cetak dia tidak mau ini biodatanya belum lengkap bagian data keluarga itu belum lengkap kita akan lihat satu-satu profilnya ini sudah data keluarga nah ini ini kenapa seperti ini ini karena belum lengkap ya biodata keluarga belum di input sehingga seperti ini jika biodata keluarga belum di input dia akan seperti ini tampilannya dan pastikan ini di input ya kalau seperti ini data daripada adik-adik belum terkirim ke universitas ya ini belum sampai sama admin data yang belum lengkap seperti ini ini belum sampai sama admin caranya seperti apa dilengkapi dulu ya dilengkapi jadi pastikan baru sampai tahap akhir itu biodata kita itu lengkap ya biodata itu lengkap semuanya nah ini contoh dari biodata yang belum lengkap bagian data keluarga itu belum di input sehingga dia seperti ini dia itu kayak error error gini ya tampilannya dan mau dicetak pun dia akan seperti ini kita akan coba link error ya oke sip nah kita akan coba ini cetak oke kita akan cek ya bagian mana biodatanya yang belum lengkap ini akan bisa dicek kita coba dulu di berkas kita cek berkas saya mau cek apakah ini foto rumah ya ini mohon maaf jika ini bukan maksud apa-apa tapi sayangnya memperlihatkan oke kita lihat unduh nah ini ternyata foto rumahnya itu baru satu hanya satu yang dikirim ini tidak ada tampak sampingnya seharusnya ini diisikan semuanya tampak sampingnya mana itu diperhatikan betul nah ini contoh dari berkas yang belum lengkap sehingga saat kita mau cetak ini ya kita cetak formulir dia akan kayak error nah kayak gini nih kayak gini nih modelnya itu karena belum lengkap ya berbeda dengan yang tadi kita buka saat ini kita cetak saat kita klik oh iya maaf dia tidak seperti ini munculnya bukan seperti ini dia namun tampilnya seperti ini ini karena biodatanya belum lengkap jadi dilengkapi lagi nah mungkin itu ya adek-adek untuk penjelasan di part 2 ini saya sudah ulas sampai akhir ya sampai tuntas bagaimana mengubahnya kembali silahkan nanti diubah dilengkapi kemudian resiko biodata yang tidak lengkap itu tidak sampai terkirim semuanya ke universitas jadi pastikan lengkapi dulu ya dilengkapi betul dan jangan sampai ada yang tertinggal nah mungkin demikian dulu untuk video kali ini terima kasih bagi yang sudah support ya bagi yang belum support bantu subscribe-nya kemudian di-share ke teman yang lainnya agar informasi ini bisa tersampaikan dan tidak muncul lagi pertanyaan-pertanyaan yang sama padahal sudah saya paparkan di seluruh video silakan dilihat satu-satu oke jika ada pertanyaan silakan sampaikan di kolom komentar demikian ya untuk penyampaian kali ini oke baik sebelum saya tutup ada lagi yang bertanya jika 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 tampilan awalnya itu seperti ini oke nah itu kan dia membutuhkan password nah password itu dapatnya dari mana nah password itu dapatnya setelah kita simpan nih seperti ini kita sudah simpan kita sudah simpan ya kan seperti ini kan seperti ini kita sudah simpan ini dashboard ya kita sudah simpan ini sudah di save ya kemudian lihat di profile nah disini ada informasi akun ada username sama password ini passwordnya sangat panjang nah jadi gunakan ini gunakan password ini ya gunakan password username nya ini yang ada di atas kemudian passwordnya ini ya untuk login tadi saya ada lihat ya tapi dia itu seperti ini ya fotonya seperti ini bentar saya carikan dulu nah dia kan ini seperti ini jika ada yang menemukan seperti ini ya ya ini kan butuh di bagian ini username bagian ini ada password nah jadi password yang disini itu password yang tadi nah mana ya nah ini username nya ini ini yang bagian username ini yang passwordnya ya jadi seperti itu nah kemudian nih capnya dimasukkan ya nah makin itu demikian pada video kali ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh